Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi syadikom disini Apa kabarnya teman-temanku semua Semoga sehat selalu Maaf karena Pada tutorial kali ini Tentang Laptop ya Jadi bukan tentang situs-situs Bola lagi Oke ini ada Kesalahan dalam Penggunaan Windows 10 ya Sebenarnya ini bukan Kesalahan tapi peringatan yang diberikan Kepada kita Dari Windows nya Bahwa Kita harus menghubungkan Windows dengan Microsoft ya Dan peringatan ini Memang Sebenarnya sungguh mengganggu ya Apabila kita Ingin langsung menggunakan Komputer kita Dan tentunya Notifikasi ini akan selalu Muncul ya sobat jika tidak diatasi Isi notifikasinya Bentuk jendela biru Berisi Let's finish setting of your device Get even more Out of Windows Atau Dalam bahasa Indonesia Artinya mari kita selesaikan Penyiapan Perangkatan Anda Dan kali ini kita akan Memperbaikinya ya Bagaimana cara Mengatasi Ini Supaya tidak muncul lagi Oke Tidak berlama-lama lagi Mari kita Simak Tutorialnya Jika tidak Pertama-tama yang kita lakukan Disini yaitu Klik continue Sudut kanan Sudut kanan bawah Oke selanjutnya Kita tunggu ya Sementara loading Just a moment Selanjutnya pada bagian ini Windows meminta kita untuk Menyambungkannya ke Microsoft ya Disini kita Klik pada bagian kiri bawah Skit for now Sekarang kita menunggu lagi ya Just a moment Sementara loading Oke selanjutnya pada bagian ini Kita diminta untuk Memasukkan email ya Atau membuat akun Kita klik cancel ya Disini Oke Just a moment lagi Oke Setelah ini muncul seperti ini Pada sudut kiri bawah Kita skip for now Kita klik Oke Kita langsung dibawa ke Tampilan beranda Windows kita ya Oke langkah pertama Sudah selesai Sekarang kita akan Menghilangkan notifikasi Seperti itu tadi ya Supaya tidak muncul kembali Oke sekarang kita Windows nya ya Klik kanan Terus refresh Atau klik F5 Setelah itu pada sudut kiri bawah Di pencarian Kita ketikan Notif Notifikasi ya Sebenarnya disitu Tapi notif aja Lalu yang muncul disini Kita klik ya Notifikasi And action Setting System setting Kita klik Oke kita tunggu ya Sementara loading Oke sip Sepada bagian ini Kita akan mencari Pengaturan notifikasinya ya Untuk menghilangkan Tanda tadi Kita geser ke atas Untuk melihat ke bawah ya Disini kita baca Suggest Why I can finish Setting Of my device To get the most out of Windows Oke checklist nya Kita hilangkan ya Pada bagian itu Suggest Suggest Why I can finish Kita klik Oke Sekarang sudah selesai ya Sobat Notifikasinya Permintaan Penyambungan Windows Dengan Microsoft Sudah selesai Oke sekarang kita close aja ya Yang ini Dan sudah selesai Oke sobat Segitu dulu ya Tutorial kali ini Semoga Bagi anda Pengguna laptop Yang mengalami masalah Seperti ini Bisa menggunakan cara ini Oke Ucapan terakhir saya Mohon bantuannya Untuk subscribe Like dan komennya Dan share Agar saya bisa semangat lagi Untuk membuat Karya-karya berikutnya Oke Yang terakhir saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sukses selalu buat kawan-kawanku